Selamat datang di Hitap Atak Channel Selamat menonton Berikut 13 umpama batak yang harus kita ketahui Yang pertama Dangdautubis tubuh Sian Bonana Artinya Rebung tumbuh tidak jauh dari pohonnya Sama dengan Air cucuran atap jatuhnya Kepelimbahan juga Maknanya Pada umumnya Sifat anak biasanya Mengikuti sifat atau budi pekerti orang tuanya Yang kedua Jempekdo pak nigabus Artinya Kaki kebohongan itu pendek Sama dengan Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi Bahunya tetap tercium juga Maknanya Sehobat apapun seseorang menutupi kejahatan Atau kebohongannya Suatu saat pasti akan terbongkar juga Yang ketiga Yang ketiga Mengakat rapu gijang manibung rapu toru Artinya Lompat sama-sama ke atas Loncat sama-sama ke bawah Sama dengan Duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Maknanya Sama kedudukannya Tingkatannya Atau martabatnya Yang keempat Nani lehon di tangan siamun Unang dibereng tangan siha birang Artinya Apa yang diberi tangan kanan Jangan dilihat tangan kiri Maknanya Jika kita memberi sesuatu Hendaknya dengan ikhlas Tidak mengingat-ingat Dan tidak hitung-hitungan Yang kelima Siat memiding Naing memolak Artinya Cukup untuk tidur menyamping Malah ingin terlentang Sama dengan Siat jari-jari Naing siat botohon Sudah muat di jari Masih ingin lagi muat di tangan Maknanya Orang yang tidak ada puas-puasnya Mendapatkan sesuatu Yang keenam Merib bulu Nati nutungan Artinya Berbulu lagi yang sudah dibakar Maknanya Keputusan yang sudah disepakati Bersama melalui rapat Menjadi batal Yang ketujuh Molo litok Aik di turuan Tiki rumah tujuh Artinya Kalau air di hilir kotor Periksalah Ke hulu Maknanya Bila ingin menyelesaikan Suatu permasalahan Carilah dahulu Apa penyebabnya Yang kedelapan Tokado mulak Tata naung masak Mulak mari bulu Naung tinutungan Artinya Pantang yang sudah masak Kembali matang Berbulu lagi Yang sudah dibakar Sama dengan Nasi sudah menjadi bubur Maknanya adalah Sesuatu hal yang sudah terjadi Tidak boleh disesari lagi Yang kesembilan Tuit setara tuit Tuit pangalahona Molo tuit Burui Magoma Ibotona Artinya Kalau seorang perempuan Berbuat tak senonoh Akan mempermalukan Saudaranya laki-laki Maknanya adalah Seorang perempuan Harus menjaga sikap Agar tidak membuat Malu keluarganya Yang kesepuluh Dan ngadong aporik Nasosyal langyeme Artinya Tidak ada burung pipit Yang tidak pemakan padi Maknanya adalah Tidak ada seorang pun Yang akan melewatkan Kesempatan besar Di depannya Yang kesebelas Ikosadado Songon Daini Aik Unang Mardua Songon Daini Tuak Artinya Harus satu Seperti rasanya air Jangan dua Seperti rasa tuak Maknanya adalah Agar setiap orang Seiya sekata Bukan berdebat Karena pendapat Yang berbeda Yang kedua Nasosyal ma tujolo dobutuhana Artinya Perut setiap orang Berada di depan Maknanya adalah Tidak ada seorang pun Yang akan melewatkan Kesempatan besar Di depannya Yang terakhir Dan pigahalak Sigaday sidabuan Aligudangdu Sigaday hatta Artinya Tidak banyak orang Yang suka menembahi Pengeluaran Tetapi yang suka Mendambahi perkataan Banyak Maknanya adalah Dalam kehidupan Lebih banyak orang Tukang gosip Dan yang memutarbalikan Fakta Dibanding orang Yang berkata jujur Demikianlah 13 umpama Yang sering Digunakan Oleh suku batak Paukudalima Pago-pago Taruli Natading Taulahi Nasega Tapauri Jadi Mula Timah Dihamu Nani Hal Holongan Damang Dohut Dainang Ibo Dohut Tahangi Naman Subscribe Channelon Mula Dong Penah Orang Bermasifat Raya Mahita Asa Anggiat Lam Tumajuna Bang Sobatakon